Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan review dari isi untuk video konten di training online Rosela Lab ini ya di sini materi-materi sudah ditata dengan rapi ya ada kurikulum hardware untuk khusus pembelajaran di hardware ini kurikulum software untuk pembelajaran di tahun 2017 ya 2018 untuk studi kasus hardware ini sendiri untuk studi kasus di berupa video software juga ada sendiri di sini juga ada e-books berikut blok diagram berikut data sheet kaki-kaki IC dan di sini ada folder nomor enam yaitu ada repair hardware solution itu sebagai titik-titik ukur ataupun sebagian penjaluran yang ada di rangkaian posel yang baru kita update adalah di bagian kurikulum hardware yaitu di bagian 2022 ya di sini ada pembukaan pengenalan-pengenalan tentang mesin posel berikut Bagaimana cara pembacaan blog-blognya di sini apabila yang ingin belajar basic elektronika ataupun komponen dasar elektronika bisa masuk ke basic elektronika ya karena di sini diajarkan dari basic sampai tingkat mahir di sini ada memahami cara kerja komponen pasif aktif bentuk fisik dan lambang komponennya ada bentuk fisik dan lambang komponennya memahami dan mengenal rangkaian seri dan parallel belajar tentang tegangan dan arus fungsi komponen elektronika pasif dan aktif ya terus ada juga cara melakukan pengukuran di bagian komponen elektronika aktif dan pasif Nah di sini ada banyak kawan-kawan teknisi yang menanyakan apakah ada bagaimana cara membaca dan menghitung kaki IC di ponsel di sini juga ada terus mengenal sistem blok modul ya lalu selanjutnya di sini ada cara penggunaan alat ukur service disini sudah diperkenalkan pengenalan alat ukur jadi alat ukur apa saja yang harus dimiliki oleh seorang teknisi yang pemulat yang gimana belum lama untuk membuka service terus disini Bagaimana cara pakai apometer analog digital dan power supply agar penggunaannya lebih maksimal untuk pekerjaan di lapangan melakukan pengukuran analisa pada rangkaian prosel di sini ada juga yang mau belajar skematik ya dari dasar disini juga ada pembelajaran tentang masalah mati total mati total itu disini ada pembahasan arsitektur smartphone keseluruhan entah ponsel tersebut menggunakan SOC Exynos Spectrum Qualcomm Mediatek dan yang lain-lain sini ada prosedur power up yaitu bagaimana prosedur power up pada ponsel dari sebelum ditekan on off sampai menyalakan normal dan disini ada juga materi pembahasan masalah ponsel mati total di CPU Qualcomm khusus Qualcomm Qualcomm ini mencakup ke semua keseluruhan dimana ponsel tersebut menggunakan CPU-nya Qualcomm di sini juga ada Mediatek ya untuk keseluruhan ponsel yang menggunakan Mediatek tidak pandang merek ataupun vendor dan disini ada mengetahui bagaimana konsumsi arus pada ponsel mati total dan menentukan permasalahannya sini langkah awal-awal sampai ada contoh ponsel mati total yang konsumsi arusnya rendah ya atau disebut sebagai konsumsi alus low current yang lain-lain disini sudah banyak begitu juga cara membuat titik ukur ponsel mati total disini juga diajarkan entah ponsel tersebut ada skematiknya ataupun tidak ada skematiknya bahkan disini akan diajarkan bagaimana cara membuat data sheet sendiri agar pekerjaan yang tidak ada skematiknya bisa dikerjakan dan membuat titik ukur sendiri disini juga ada analisa kasus short ada pembahasan tentang short circuit ya ada pembahasan dan penanganan short hibat ada pembahasan penanganan short input output power disini pembahasan short hibat juga banyak disini ada metode analisa cepat short hibat entah hibat kecil besar ataupun sedang yang ingin belajar bagian kasus charging disini juga banyak ya kasus charging metode awal analisa charging pembahasan kasus charging rangkaian charging BG terus ada charging temperatur disini banyak kasus di lapangan ada juga bagian charging error atau charger error pembahasannya juga disini banyak ya jadi sudah lengkap tapi kawan-kawan tinggal pelajari saja ada display LCD dimana ponsel tersebut tidak ada gambarnya cara pengukuran analisa dan segala macam di sini ada juga bagian lampu LCD yang mati di sini ada memahami sistem kerja rangkaian terlebih dahulu habis itu baru mempelajari tentang masalah pengukuran untuk menentukan permasalahan penganalisaan pada kasus klik display ini atau lampu LCD ini sudah lengkap ya ini untuk semua rangkaian dari yang terbaru sampai yang lama pembahasan di klik display terus ada juga atas screen screen juga banyak ya ada mempelajari tentang sistem kerjanya dan melakukan pengukuran ada juga disini untuk audio codec yaitu mempelajari dimana audio codec tidak berfungsi sama sekali ini sudah mencangkup ke semuanya disini juga ada sim card bagaimana cara membaca sim card pada ini ada konektor sim card sendiri untuk bagian kaki sudah peg dan pengukuran dan yang lain-lain nah ini materi-materi untuk dibagian kurikulum hardware 2022 ya ini akan selalu di update untuk kurikulum nomor satu ini disini ada kurikulum software namun ini adalah kurikulum lama yaitu mempelajari tentang partisi entah masalah koneksi entah masalah cara flashing yang menyebabkan ponsel 9008 repair email rating GCN dan metode repair email spekrum ada ponsel Sony ya terus ada studi kasus hardware studi kasus software disini ada mati total kamera charging short circuit dan liter MMC lalu ada studi kasus software disini juga ada e-books s-book ini ada berupa blog diagram ada berupa rangkaian-rangkaian yang dibuatkan secara blog diagram ada data sheet MMC mcp.us ada data sheet RAM ya ada bagian data sheet PMU MediaTek PMU Qualcomm disini juga banyak ya untuk data sheetnya ini bisa dibuka sama kawan-kawan agar dapat meng-compare di ponsel-ponsel yang tidak ada skematiknya disini sudah cukup banyak lalu ada data sheet IC power MediaTek agar kawan-kawan pada saat melakukan service yang tidak ada skematik disini sudah ada ya sampai terbaru di mt6365 dan yang lain-lain terus disini juga ada bagian repair hardware solution ini untuk kawan-kawan dimana kawan-kawan membutuhkan tipi ukur ponsel mati total gak hanya bagian tegangan kerja namun disini diterpakan bagian tegangan kerja tegangan peritah log dan isyarat kontrol jadi sudah lengkap tidak hanya bagian input output power saja atau bagian tegangan kerja contohnya seperti ini ya ini untuk ponsel Oppo ada pengukuran pasif ini akan dibedakan sendiri lalu ada pengukuran aktif pengukuran aktif ini sudah lengkap berikut kloknya berikut tegangan perintahnya jadi ada syarat-syarat tegang kerjanya ada syarat-syarat kloknya ada syarat tegang perintah dan isyarat kontrol jadi sudah lengkap nah ini review untuk bagian isi dari materi keren pengen di Roselale sekarang kita buka bagian supportnya di kawan-kawan silahkan masuk ke akun Gmail yang sudah pengaktifasi tinggal masuk ke bagian dibagikan kepada saya lalu searching disini ya itu Roselale yang ini ya Roselale support training center Indonesia nanti disini akan muncul data-data seperti ini disini ada untuk download skematik ada tool-tool free juga disediakan bisa di download skematiknya lumayan nanti akan selalu di super terus terus ada data firmware ini ada firmware flashing ya ini luar foldernya terus untuk yang kita update ada di data firmware Roselale cadangan disini ada Veldam untuk ponsel yang menggunakan nmc ataupun UFS disini lumayan sudah kita testimoni ya lalu ada firmware flashing juga dan yang lain-lain jadi yang membutuhkan untuk setup setup box flashers tidak perlu browsing kemana-mana jadi tinggal download saja Oke ini adalah untuk review di training online Roselale jadi kurikulumnya lumayan padat karena video konten yang ada di pembelajaran training online Roselale ini lebih dari 500 video konten dengan berdurasi pendek ya agar kawan-kawan tidak bosan untuk menimaknya dan disini juga sudah kita tata rapi untuk pemilihan dimana yang mau dipelajari dari isi video konten ini saya iri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati